Sebelum kita masuk ke dalam konfigurasinya Hal yang pertama perlu diperhatikan Itu Kita mempunyai suatu routerboard Dan belum pernah kita konfigurasi Atau masih dalam konfigurasi pabrikan Bisa ada nilai setting yaitu default configuration Atau konfigurasi bawaan dari pabrik Nah sebenarnya apa sih fungsinya default configuration? Default configuration itu berfungsi agar routerboard ini siap pakai Siap pakai dalam artian apa? Siap pakai Routerboard Dengan default configuration Akan sudah tersetting dengan default Seter-satu Itu terkoneksi dengan One Atau internet Sedangkan pot yang lainnya Selain pot 1 Itu akan terkoneksi terhadap Jaringan LAN Nah sehingga Dengan default configuration Ini sudah bisa kita pakai Sebagai Distribusi internet Dari ISP Ke Local area kita Itu hal yang pertama yang perlu diperhatikan Yang perlu Yang kedua yang perlu diperhatikan Yaitu Ketika ada nilai default configuration Yang masih tertanam pada sistem Protobat kita Otomatis Ketika kita mau melakukan konfigurasi Kita Tidak bisa Melakukan konfigurasi Pada Ether 1 Kita hanya bisa Konfigurasi Di Ether Selain Ether 1 Yaitu 2, 3, 4 Dan seterusnya Kenapa hal tersebut berlaku? Karena Ketika default konfigurasi Ini aktif Di port 1 ini Yang namanya Firewall Firewall akan aktif Secara default configuration Itu ada di Ether 1 Nah sebagai contoh Di router buat saya Di sini masih ada tertanam Sebuah default configuration Kita Mengetahui Bahwa Di Ether 1 Kita aktif Firewall Itu dengan cara IP Firewall Nah kenapa kita Tidak bisa melakukan konfigurasi Di Ether 1 Karena di sini Dengan nilai 5 Urutan dari Filter Rule nya Di sini Urutan 5 ini Terdapat Terdapat Bahwa Dengan Action drop And input Interface nya Selain line Artinya Kita harus mengetahui dulu Interface selain line Itu Interface berapa aja Kita bisa lihat di Interface Masuk ke Interface list Di sini terlihat Bahwa Secara default configuration Atau Def Con Di situ Ether 1 Dijadikan menjadi One Artinya apa Jika di sini Ada nilai Parameter Interface nya Selain Lan Berarti Artinya Dia masuk ke Interface 1 Interface 1 Itu sendiri Masuk ke dalam Ether 1 Sebagai informasi Awal Biar teman-teman Mengetahui Kenapa Alasannya Ketika kita melakukan Konfigurasi Awal Terhadap Sebuah Mikrofit Atau Robot Yang masih terdapat Default Configuration Kita tidak Diizinkan Atau Tidak bisa Melakukan Konfigurasi Di Ether 1 Ini Ether 1 Ini apa Hal berikutnya Kita akan Belajar Atau Belajar bersama Mengenai Setting IP Pada Rotombo Yang Terkoneksi Terhadap Internet Untuk Belajaran Kali ini Kita akan Menggunakan Dua Blok Besar Untuk Konfigurasinya Pertama Kita akan Begin Dari Dua Satu Bagian Pertama Kita akan Fokus Terhadap Bagaimana Rotter Bisa Terkoneksi Ke Internet Yang Kedua Baru Kita Melakukan Konfigurasi Terhadap Area Lung Disini Masih Dalam Bentuk Global Jadi Ada Global Pertama Ada Global Kedua Di Global Pertama Ini Ada Beberapa Fokus Yang Akan Kita Pelajari Makanya Video Kita Tidak Terlalu Panjang Apanya Setiap Part Video Ini Teman Teman Bisa Memahaminya Dengan Jelas Dan Paham Oke Untuk General Pertama Kita Pelajari Di Part Berikut Sampai Jumpa Di Video Berikut Video Sampai å Sampai 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 Terima kasih.